Intro Hai sahabat kedirat channel Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengirim foto atau video dari android ke iphone dan sebaliknya dari iphone ke android dengan menggunakan aplikasi yang bernama share it Keuntungan dari menggunakan aplikasi ini yaitu kita bisa mengirim file apapun tanpa ada batas ukuran filenya dan juga waktu transfernya yang sangat cepat oke aplikasinya seperti ini ya kalian bisa menginstallnya di android dan juga di iphone karena disini saya sudah menginstallnya jadi langsung saja kita buka aplikasinya buka aplikasi di kedua hp android dan iphone ini namun sebelumnya buat yang belum subscribe subscribe dulu ya teman-teman oke kalau sudah kita lanjut nah disini saya akan melakukan 2 cara contoh pengirimannya yang pertama saya akan melakukan pengiriman dari android ke iphone dan nanti selanjutnya dari iphone ke android oke pertama dari android ke iphone pada hp android kita klik icon send di bagian atas ini dan pilih menu data yang ingin dikirim disini saya akan mengirimkan video saya contohkan mengirimkan video yang ini dan kita klik menu send di bawah ini setelah itu pada menu open bluetooth ini kita klik open dan klik next nah karena kita akan mengirim ke iphone jadi kita tidak usah scan barcode tapi kita klik 3 titik di pojok kanan atas ini dan klik connect to ios lalu pilih continue dan disini kita akan diberikan nama wifi berikut juga passwordnya yang nanti pada hp iphone nya harus connect ke wifi ini selanjutnya pada iphone kita keluar dulu dari aplikasi share it nya dan kita ke pengaturan wifi nya dan bisa dilihat disini ada nama wifi android yang barusan dibuat tadi dan langsung saja kita hubungkan ke wifi tersebut dan masukkan password yang juga sudah tertera di hp android nya tunggu hingga wifi terhubung nah kalau sudah kita keluar dan kembali ke aplikasi share it nya karena sudah terhubung kita hanya perlu menekan icon terima pada hp iphone nya dan secara otomatis file akan terkirim ke iphone nya coba kita kirim file lagi dengan menekan send file dan pilih file yang ingin dikirim nah bisa dilihat file dengan cepat ditransfer ke hp iphone nya nah bagaimana caranya untuk menyimpan filenya caranya sangat mudah kita keluar dulu dan pilih menu lokal di bagian atas dan pilih video dan ini adalah file barusan yang diterima dari android nya kita klik 3 titik ini dan pilih import secara otomatis file video tersebut akan berpindah ke galeri iphone kita oke tahap berikutnya kita akan mengirim file dari iphone ke android caranya sedikit berbeda ya teman teman nah kita keluar dan matikan dulu semua aplikasinya ya oke kembali kita buka aplikasi share it nya di kedua hp nya kemudian pada iphone nya kita pilih menu shen dan pilih file yang ingin dikirim saya akan contohkan mengirim foto dan kalau sudah klik ok nah pada langkah ini kita klik menu di bawah sambungkan ke android langkah berikutnya kita ke hp android nya kita klik receive dan klik open kemudian klik next dan akan muncul QR code seperti ini dan langsung saja kita ambil iphone nya dan scan QR code pada hp android nya kalau sudah klik bergabung dan tunggu beberapa detik maka file akan terkirim secara otomatis coba kita kirimkan file sekali lagi nah langsung ya teman teman dan pengirimannya pun sangat cepat untuk android filenya akan langsung kita bisa buka pada menu galeri tidak seperti iphone yang harus kita pindahkan dulu filenya yang di share it ke galeri iphone nya nah oke teman teman itu adalah cara bagaimana caranya menggunakan aplikasi share it di iphone dan android semoga video ini bisa bermanfaat like jika kalian menyukai video ini dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati